Dulu orang pada kagum sama Charles Ponzi, yang bikin salah satu investasi bisnis paling sukses di Amerika. Dia punya jutaan dolar, dan banyak orang ngantri buat minta diinvestasiin duit mereka ke Ponzi ini. Tapi yang gak banyak orang tau, bisnis yang dilakukan oleh Ponzi ini didasari oleh penipuan. Semua itu bohong, dan bikin Ponzi jadi kaya banget, tapi merusak ribuan orang yang gak bersalah. Penipuan Ponzi itu terkenal banget, sampai sekarang pun juga masih terkenal. Setelah 100 tahun kemudian, istilah penipuan ini masih dipake namanya, yakni skema Ponzi. Dan fakta yang menyedihkan, di negara kita ini masih banyak penipuan-penipuan berkedok investasi lah, modal segini bisa beli pajero lah, jalan-jalan ke Eropa lah. Padahal sebenernya mereka itu Ponzi, yang diubah namanya aja. So, gimana sih ceritanya Charles Ponzi ini bisa sampe sekaya itu dengan hasil nipu? Tonton video ini sampe selesai. Tapi sebelum lanjut, yuk bisa yuk menuju 10.000 subscriber pertama. Buat kalian yang nonton ini, bantu subscribe ya. Nyalain juga tombol loncengnya kalau kalian gak mau ketinggalan video-video terbaru dari Muffin Cash. Gue Yuma, yang akan memandu cerita ini. Let's go! Jadi si Charles Ponzi ini lahir di Italia, 3 Maret 1882. Ayahnya tukang pos yang pekerja keras, dan keluarganya cukup mapan secara finansial. Tapi keluarganya dulu pengusaha sukses, pedagang, dan pejabat publik. Dan suatu hari tiba-tiba mereka menjadi turun kelas, dan itu mempengaruhi kehidupan Ponzi. Dia kemudian berpikir, kenapa dia mesti susah-susah begini? Kenapa gak dari lahir udah kaya dan bisa hidup santai tanpa mikirin kerja atau uang? Waktu remaja, dia dapat warisan dikit pas ayahnya meninggal. Ibunya sebenarnya mau dia kuliah di perguruan tinggi yang elit. Tapi Ponzi punya rencana yang lain. Dia malah pake duitnya buat pamer gaya sama makan enak di restoran mahal. Terus malamnya dia sering nonton teater atau opera, atau main judi di kasino sama temen-temennya yang memang bener-bener kaya. Bagi si Ponzi ini, hidup mewah itu biasa-biasa aja. Dia berpura-pura kayak temen-temennya yang memang bener-bener kaya, dan pura-pura punya uang yang melimpah. Tapi itu semua cuma ilusi. Suatu hari semuanya jatuh, dan dia gak lulus kuliah, karena uangnya habis dipake buat foya-foya. Setelah beberapa lama, dia mulai kerja sebagai juru tulis. Tapi semangatnya buat kerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, itu bikin Ponzi merasa dia terlalu baik buat ngerjain kerjaan kasar. Dia mikir cuma ada satu pilihan lagi yang harus dia tempuh, yakni pergi ke Amerika buat jadi orang kaya. Tahun 1903, Ponzi sampai di Boston, naik kapal SS Vancouver. Dia ngerasa malu banget sama ibunya, dan dia percaya satu-satunya cara buat balikin harga dia itu dengan pulang ke Italia menjadi orang tajir. Tapi masalahnya, dia gak tau caranya. Amerika ini jadi hujan berat buat Ponzi. Gak ada lagi duit warisan, gak ada lagi kerabat yang bisa bantu dia dari masalah, dan dia harus kerja banting tulang. Dia jadi pelukis, pelayan, pegawai toko, pencuci piring, buruh pabrik, penjual asuransi, dan tukang perbaiki mesin. Apapun dia kerjakan yang penting bisa menghasilkan uang. Tapi gak satu pun kerjaannya yang bertahan lama. Si Ponzi ini entah kenapa, dia berhenti mungkin entah karena dia benci pekerjaannya, atau dia memang dipecat sama bosnya. Kadang-kadang, dia juga sampai harus mencuri, atau minta-minta makanan, dan tidur di taman, di jalan-jalan. Jauh banget dari kehidupan riangnya yang dulu. Bahkan kalau Ponzi berhasil kumpulin sedikit uang, cuman sedikit doang, dia pasti ngabisin semuanya buat bersenang-senang, atau liburan air pekan seminggu penuh, buat ngingetin dia di masa lalunya yang indah. Cuman buat flashback doang, dia ngabisin kerja kerasnya selama ini, saking senangnya dia dengan kehidupan yang banyak harta. Kemudian pada tahun 1907, Ponzi pergi ke Montreal, Kanada. Dia berharap di sana bakal lebih ramah, dan menguntungkan baginya. Awalnya memang semua terlihat baik-baik aja. Dia dapat kerjaan sebagai pegawai bank, yang mayoritas pelanggannya imigran Italia di Bangku Zarossi. Jenis kerjaan yang sama yang dia tolak di Roma, gara-gara dia pikir dia terlalu hebat buat kerja gituan. Tapi anehnya setelah beberapa tahun di jalanan dengan upah minim, dia mulai lihat dunia dari sisi yang berbeda. Tapi sayangnya, kerjaan baru Ponzi ini gak bertahan lama. Bosnya, si Rossi, ternyata penipu. Dia pakai trik lama, yakni rampok piter untuk membayar Paul. Atau dalam bahasa lain, dia pakai duit dari klien baru buat bayar utang di klien lama. Awalnya, Zarossi bisa kasih bunga 6% buat semua simpanan, yang mana itu adalah 2 kali lipat dari rata-rata. Tapi, pelanggan mulai curiga. Waktu keluarga mereka di rumah, ngadu. Kalau duit yang seharusnya dikirim bank, ini gak nyampe-nyampe. Kemudian pada pertengahan tahun 1908, otoritas mulai menyelidiki bank itu, gara-gara dugaan penggelapan. Waktu itu, si Zarossi ini mengambil semua duit tunai yang bisa dia bawa dan kabur ke Meksiko. Dia ini ninggalin karyawan dan keluarga buat tanggung jawabin akibat penipuannya. Ponzi sebenarnya mau balik ke Amerika Serikat biar gak terlibat masalah dan penyelidikan dan kerugian dari penipuan yang dilakukan oleh bosnya ini. Tapi sebelum itu, dia ngelakuin hal yang bodoh banget. Dia mikir bakal ngasih dirinya hadiah perpisahan dengan palsuin cek dari salah satu klien banknya, perusahaan pelayar Kanada. Nah, si Ponzi ini mencuri cek kosong itu dari buku cek manager. Kemudian dia mengisinya dengan angka 423 dolar. Jumlah yang gak mencurigakan menurut dia. Tapi, waktu dia mencoba cairin cek palsu itu, Taylor Bank langsung nyadar ngeliat tanda tangannya yang palsu. Nah, akibat perbuatannya, Ponzi dikirim ke penjara St. Vincent de Paul dan mendekam di sana selama 3 tahun. Setelah berjalan 2 tahun, dia dibebaskan bersyarat dan langsung ngeplot buat balik ke Amerika. Tapi, kali ini dia gak sendirian. Dia bawa imigran gelap dari Italia yang baru tiba. Mereka membayar Ponzi buat bantuin mereka masuk ke Amerika. Dia pikir dengan melakukan ini, dia bakal dapet duit cepat karena merasa udah bebas lagi. Eh, 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 tapi akhirnya dia ketangkep lagi coy. Dia harap kalau dia mengaku salah, hakim bakal lembut. Mungkin cuma ngasih denda kecil buat dia. Tapi, waktu paluh hakim jatuhin hukuman, hatinya jadi hancur, lebur, berkeping-keping. Dan dia akhirnya dikirim lagi ke penjara federal di Atlanta dan menjalani hukuman selama 2 tahun. Baru aja bebas, masuk penjara lagi. Ponzi, Ponzi. Singkat cerita, pas dia bebas lagi, Ponzi bingung nih mau ngapain. Dia punya rencana kaya waktu di penjara. Tapi semuanya ini butuh duit. Dan tanpa ada pilihan lain, dia akhirnya jalan-jalan dari satu negara bagian ke negara bagian lainnya. Kerja serabutan apa aja yang bisa dikerjain. Dan akhirnya, dia dapat kerjaan serius sebagai juru tulis di J.R. Pool Company di Boston. Setelah setengah dekade di Amerika Utara, Ponzi akhirnya kembali ke Boston di mana dia memulai semuanya ini. Dan kali ini hidupnya jauh lebih baik. Terutama setelah dia bertemu dengan Rose. yang langsung mencuri hatinya. Begitu mereka berbicara. Dan mereka kemudian menikah pada tahun 1918. Hidup dalam pernikahan membuat Ponzi merasa bahagia. Tapi sebenarnya ia tidak puas. Padahal Rose puas dengan hidup sederhananya. Tapi si Ponzi ini ingin memberinya kemewahan, cincin berlian, sampai liburan-liburan mewah. Tapi dengan gaji yang didapatkan ini, sangat mustahil semua itu tercapai. Singkat cerita, Ponzi meninggalkan pekerjaannya dan mencoba peruntungan di bisnis penjualan buah. Tapi lagi-lagi ia gagal. Dia selama ini selalu bangga pada kejeniusan finansialnya. Dan ini adalah kesempatan baginya untuk membuktikannya. Tapi dia tidak bisa menyelamatkan bisnis itu dan mereka kemudian bangkrut. Tidak terpengaruh oleh kegagalan itu, Ponzi mencoba lagi dengan bisnis ekspor-impornya sendiri. Tapi usahanya tidak menarik perhatian publik. Soalnya Ponzi tidak punya pengalaman sama sekali di bidang ini. Tapi dia tidak mau mengakui bahwa yang salah itu adalah dirinya. Dia pikir mungkin hanya perlu waktu saja untuk mengiklankan layanannya tersebut. Jadi sebenarnya Ponzi ini punya rencana yang bagus. Dia bakal bikin majalah dagangan sendiri dan menaruh iklan dari perusahaan lain di situ. Tapi sayangnya rencananya gagal total. Tidak ada yang mau baca majalah kecilnya itu. Apalagi mau bayar buat iklan di sana. Yang mana akhirnya Ponzi lagi-lagi mengalami kerugian. Dan waktu uangnya hampir habis, Ponzi coba minta pinjaman dari bank. Tapi ditolak mentah-mentah. Bahkan bank itu lebih memilih untuk menutup rekening Ponzi daripada ngasih dia pinjaman. Jadi Ponzi harus pecat staffnya yang baru saja dia pekerjakan. Tapi meskipun gagal, si Ponzi ini masih tetap semangat. Dia masih berharap rencana selanjutnya bisa bikin dia jadi kaya raya suatu hari nanti. Di bulan Agustus tahun 1919, Ponzi menemukan sebuah surat dari Spanyol yang meminta salinan panduan pedagangnya. Ini bikin Ponzi berpikir buat ngembangin bisnisnya ke luar Amerika. Dia bayangin panduannya bakal diterjemahin ke bahasa-bahasa kaya Perancis, Jerman, Italia, Spanyol, sama Portugis. Dan akhirnya dia mulai kontak banyak perusahaan asing buat diajak kerjasama. Dan sepertinya ada yang berminat kali ini. Di surat itu mereka juga kasih Ponzi kupon balasan internasional atau IRC yang bisa ditukar dimana aja yang jadi anggota persatuan post-universal. Ini membuat Ponzi kepikiran konsep arbitrase yang artinya membeli dan menjual aset di pasar yang berbeda buat dapetin keuntungan dari perbedaan harga. Di sini Ponzi melihat peluang besar. Dia bisa membeli IRC di negara yang lagi krisis ekonomi terus tukar ke perangko di negara yang lagi bagus ekonominya. Terus jual perangkonya buat dapet untung. Dia mulai operasi bisnis baru buat ngelakuin ini semua. Dan pada Januari 1920 dia memulai perusahaan baru yang bakal jadi bisnis paling suksesnya. Ponzi menyebut bisnis barunya ini sebagai perusahaan bursa efek. Tapi ternyata itu cuma ilusi. Keuntungan dari arbitrase IRC ini memang sangat amat kecil. Bahkan habis oleh biaya kirim IRC dari satu negara ke negara lain. Tapi Ponzi ogah ngelupain idenya. Dia yakin banget ini adalah tiket emasnya ke kehidupan mewah yang dianggap pantas buat dia. Jadi begitu bisnisnya ini resmi gagal dia mengubah konsepnya jadi skema Ponzi yang legendaris ini. Ini membuat Ponzi jadi kayak penipu klasik yang ngelakuin penipuan. Dia menjanjikan keuntungan gede dalam waktu cepat ke orang-orang. Tapi uang mereka nggak pernah diinvestasiin dengan bener. Ponzi ini cuma menyimpan sebagian buat dirinya sendiri. Sementara sebagian yang lainnya dikasih ke investor sebelumnya agar mereka kira mereka mendapatkan untung yang sangat besar. Banyak dari investor awal setuju buat reinvest keuntungan mereka lagi ke Ponzi. Mereka percaya bahwa bisnis ini akan berjalan sesuai yang diiklankan. Bahkan mereka mempromosikan peluang itu ke orang lain karena yakin oleh peluangnya. Duitnya memang masuk beneran tapi yang ngasih uang ke investor lama sebenarnya adalah investor baru. Jadi gali lubang tutup lubang. Ini sebenarnya sistem yang sangat sederhana tapi memang ampuh dan terbukti memakan keserakahan dan kebodohan finansial orang-orang. Tapi dalam skema ini dia membutuhkan duit baru terus-menerus buat menjaga skema ini tetap jalan. Kalau penipu gak dapat cukup investor baru penipuan ini bisa dikatakan berantakan. Meski disebut sebagai skema Ponzi bukan Ponzi yang pertama kali ngelakuin ini. Ada orang di New York dan Jerman yang udah buat skema serupa sebelumnya jauh sebelum Ponzi. Singkat cerita Ponzi menawarkan pengembalian yang gila-gilaan dalam waktu yang sangat cepat. Dia mengklaim dirinya mempunyai jaringan yang luas yang membeli IRC besar-besaran dari luar dan dikirim ke Amerika. Kalau ditanya detailnya Ponzi selalu tutup mulut. Alasannya biar pesaing gak bisa curi idenya. Nah bank-bank dan investor-investor yang cerdas udah waspada sama si Ponzi ini. Mereka udah mencium kalau ada yang gak beres dengan bisnis Ponzi. Tapi target Ponzi kan bukan bank dan investor cerdas ini. Justru si Ponzi ini membidik orang-orang yang mirip dengannya. Yang lebih banyak bermimpi daripada punya logika keuangan. Mereka-mereka yang butuh uang cepat tapi kurang tahu soal keuangan jadi mangsa favoritnya. Ponzi ngerti banget cara ngejual bisnisnya tanpa kelihatan sok atau agresif. Seolah-olah dia ini gak peduli dapet duit mereka atau enggak. Pinter banget Ponzi emang. Saat awal-awal investasi dia memulai dari orang-orang di sekitarnya. Ada 18 orang awal yang diajak investasi. Begitu mereka mendapat duit dari investasi pertama kabar pun cepat nyebar. Dan kemudian ribuan orang berbondong-bondong ke kantornya dengan harapan mendapatkan imbalan atau profit yang sebesar-besarnya pada bisnis ini. Kemudian hari demi hari bulan demi bulan Ponzi dapat lebih banyak lagi klien dan dia bisa menghabiskan lebih dari 250 ribu dolar sehari pada puncak operasinya. Media kayak Boston Post malah bilang dia jenius finansial. Itu semakin menambah kredibilitasnya dan bikin lebih banyak investor mau ikutan di bisnis ini. Ponzi jadi hidup kayak yang dia impikan. Beli rumah gede, mobil mewah, baju mahal, jam tangan, berlian, dan liburan-liburan yang mewah dan mahal tentunya. Kurang dari 6 bulan setelah Ponzi memulai bisnis barunya ini, banyak orang yang sudah mulai ragu soal bisnisnya. Tapi, orang-orang ini masih takut ngomong karena Ponzi pada saat itu berhasil mengajukan gugatan ke analis keuangan yang ngedumel tentang bisnisnya ini. Menurut Ponzi, dia ini sudah membayar lunas keuntungan investor lamanya dengan tuntas tidak ada masalah. Tapi, Boston Post yang dulu mengklaim Ponzi sebagai orang yang jenius malah mulai usut-usut operasinya secara diam-diam. Mereka membawa Clarence Barron, Boss Dow Jones, dan manajer Wall Street Journal yang langsung ngerasa ada skema yang tidak jelas dari perhitungan Ponzi ini. Masalahnya, Ponzi perlu 160 juta IRC tapi cuma ada 27 ribu yang beredar di dunia. Itulah kejanggalannya. Kemudian pada bulan Juli 1920 setelah Baron buka-bukaan di depan halaman surat kabar, Ponzi dijuluki sebagai penipu dan perusahaannya kemudian diinvestigasi secara besar-besaran. Tapi, kemudian Ponzi mencairkan kepanikan pejabat pemerintah dengan berjanji bakal berhenti menerima investasi baru kalau dia diawasin. Dan anehnya, Ponzi ini semakin membuka gerbang kehancurannya sendiri saat dia meng-hire William McMaster sebagai humasnya. Si McMaster ini adalah orang yang jujur dan punya integritas tinggi. Jadi, dia bedalah sama Ponzi. Setelah tahu kalau si Ponzi ini penipu, dia langsung buka mulut, dan menyebut Ponzi sebagai orang yang gagal finansial. Kata si McMaster ini, Ponzi ini di kantornya cuma nganggur-nganggur aja sambil ngerokok pakai cerutu mahal, kakinya dinaikin di meja, dan selalu ngomongin omong kosong tentang soal kupon pos itu. McMaster, karena dia bisa akses ke semua data Ponzi, dia segera membawa bukti ke Boston Post dan menulis artikel yang bikin Ponzi menjadi keok. Kemudian, skema Ponzi ini menjadi ambruk, beberapa bank bangkrut, puluhan ribu orang kehilangan tabungan hidupnya, dan Ponzi didakwa atas 86 kasus penipuan. Tapi, anehnya, dia cuma akui salah satu kasus penipuan doang, dan akhirnya dia dipenjara selama 3 tahun di penjara federal. Kalau dibanding-bandingin, itu sih masih jumlah yang kecil ya daripada duit yang dia tipu. Setelah menjalani masa tahanan, Ponzi hanya dibebaskan setelah 3 tahun di penjara. Dan kali ini, dia tidak berubah sama sekali bos. Dia langsung cari cara buat nipu lagi setelah bebas. Ponzi tahu, dia bakal dideportasi ke Italia atau masuk ke penjara lagi. Jadi, dia secepatnya kabur ke Florida buat bikin penipuan baru. Di sana, dia ngerencanain buat ngulangin skema Ponzi ini lagi. Aduh, Ponzi, Ponzi, nggak kapok-kapok emang dia ini. Kemudian, Ponzi memulai bisnis baru di Florida dengan cara dia menjual tanah di sekitar Jacksonville. Dia menjanjikan profit gede dalam waktu yang singkat. Tapi masalahnya, tanah yang dia jual kali ini cuma rawa yang nggak ada nilainya. Akal bulusnya keburu ketahuan oleh orang-orang dan dia akan kembali mendekam di jiruji besi buat menjalani hukuman yang lebih panjang dari sebelumnya. Tapi, sebelum dia ditangkep, Ponzi ini mencoba merubah penampilannya dan mencoba kabur ke Italia menjadi pelaut. Eh, 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 tapi ternyata mau bagaimanapun juga dia kabur tetap ketangkep bos. Akhirnya dia ketangkep di New Orleans. Singkat cerita, si Ponzi ini jadi putus asa. Dia lalu menulis surat untuk meminta belas kasihan presiden dan bahkan meminta bantuan ke Mussolini. Tapi, nggak ada yang dengerin bos. Ini akhir dari segalanya buat dia. Dan dia akhirnya kembali ke penjara menghabiskan 7 tahun lagi hidup di sana. Dan, ya, singkat cerita pas dia keluar, dia udah jadi orang yang beda. Semua persona dan kepercayaan dirinya yang dulu menjadi hilang. Dan kemudian istrinya juga memilih tetap tinggal di Amerika dan menceraikannya pada saat itu. Akhirnya, Ponzi menghabiskan sisa hidupnya dalam kondisi miskin. Ia cuma punya kenangan masa lalu yang bergelimang harta. Setelah beberapa lama, dia akhirnya meninggal di Rio de Janeiro tahun 1949 pada sebuah rumah sakit amal dan kemudian dikubur di kuburan orang miskin. Inilah akhir dari perjalanan panjang kehidupan Ponzi dari kejayaan menuju kemiskinan. Anyway, terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan penyebutan dan informasi yang keliru. Kalau ada yang ingin didiskusikan, langsung aja tulis di kolom komentar. Gue Yuma Bobby pamit undur diri dan sampai ketemu di video Muffin Cash selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!